Menjelang akhir tahun 2023 ini, Kabupaten Nengawi kembali mendapatkan mega proyek dari pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung, proyek senilai 20 miliar rupiah jatuh dan menyasar pada pembangunan jalan tembus Nengawi-Blora. Dan untuk saat ini, proses pembangunan jalan tersebut masih tahap perataan tanah. Hal ini nampak dengan adanya sejumlah alat berat yang sudah berada di lokasi untuk mengerjakan proyek dari Kementerian PUPR melalui dana INPRES dengan nilai total 53,7 miliar rupiah. Sedangkan yang masuk di wilayah Kabupaten Nengawi, akses sepanjang 6 km itu akan melalui getas. Lanjut, Randu Belatung kemudian masuk Blora, Jawa Tengah dengan menelan anggaran senilai 20 miliar rupiah. Dengan dibukanya akses jalan, Randu Belatung getas tersebut akan mempermudah mobilitas warga Blora untuk menuju Kabupaten Nengawi. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, masyarakat Blora juga akan lebih mudah untuk menuju jalan tol Transjawa via eksit tol Ngawi. Namun, dibalik besarnya harapan masyarakat sekitar terkait adanya proyek jalan tembus tersebut, minimnya waktu pengerjaan yang hanya ditarjet hingga akhir tahun 2023 ini tentunya menjadi kendala yang berarti. Meski begitu, pihak PUPR tetap optimis pengerjaan mega proyek jalan tembus antarprovinsi ini mampu dikerjakan tepat waktu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nengawi saat ditemui awak media di ruang kerjanya. Ya, Alhamdulillah kita tahun ini kita mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melalui IMPRES, IMPRES nomor 3 2023, yang mana memang sejak awal kita sudah sampaikan ke masyarakat juga bahwa kita lagi mengusulkan beberapa ruas jalan yang kami tujukan ke Kementerian PUPR untuk mendapatkan IMPRES yang akan dilaksanakan tahun 2023. Dan Alhamdulillah di tahun ini kita sudah mendapatkan untuk ruas jalan Bangun Rejelor Rado Blatung, itu kurang lebih pagu anggaranya 20 miliar dan terkontrak itu kurang lebih 19,4 miliar. Itu yang mengerjakan adalah PT Jatisono, seperti itu. Dan kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan, sudah dilaksanakan nanti di akhir tahun itu harus sudah selesai, sehingga nanti ruas jalan mulai dari Banjarrojelor sampai Rado Blatung ke Tas ya, tembus ke Belorang, itu sudah tuntas seperti itu. Ya, saya kira kalau seperti itu kan secara teknis dari Kementerian PUPR pun sudah menghitung seperti itu. Tentunya dengan metode-metode pelaksanakan yang sudah di, apa namanya yang ada dalam kontrak, saya kira itu pasti terselesaikan, seperti itu. Dan itu pasti lembur, pasti lembur itu. Jika pembangunan ruas jalan ini sesuai dengan harapan, nantinya aksesibilitas warga Ngawi, Keplora maupun sebaliknya akan semakin baik, mudah dan kelihatan ekonomi masyarakat sekitar semakin tumbuh. Untuk itu perlu kita nantikan dengan seksama, mampu KPT Jatisono sebagai pelaksana yang ditunjuk, menyelesaikan megaproyek dengan waktu yang hanya 2 bulan. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.